Razia parkir liar di Jalan Pasar Kembang Kota Yogyakarta dilakukan petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Satpol PP dan Polresta Yogyakarta. Hasilnya, petugas melakukan pengembosan ban terhadap satu unit mobil yang terparkir di pinggir jalan raya yang ditinggal pemiliknya. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Satpol PP dan Polresta Yogyakarta menggelar razia di Jalan Pasar Kembang Kota Yogyakarta. Dalam razia kali ini, petugas menerjunkan puluhan personil guna menindak pelanggaran parkir liar yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas di tengah kota Yogyakarta. Razia kali ini menyasar pada ruas jalan yang digunakan parkir kendaraan roda 4 bagi mereka yang akan ke Malioboro. Dalam kesempatan ini, petugas melakukan pengembosan ban dari satu unit mobil dan menempelkan stiker pemberitahuan atas pelanggaran yang sudah dilakukan. Sementara itu, pemilik mobil tidak diketahui keberadaannya. Di kawasan Jalan Pasar Kembang Malioboro ini, petugas juga memasang batas garis polisi dengan harapan kawasan tersebut tidak digunakan untuk parkir kendaraan roda 4.